Pemirsa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Suriname Yusdebora Polak, Beigel dan juga pemerintah kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan ekonomi. Beberapa area kerjasama ekonomi yang didorong untuk diperkuat, antara lain pembangunan infrastruktur, pertambangan energi, pengembangan perbankan syariah dan pertanakan, khususnya inseminasi buatan, pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk membantu Suriname dalam mengembangkan perbankan syariah. Bank Indonesia telah mengirimkan tim ke Suriname guna memberikan pelatihan regulasi dan pengawasan perbankan syariah. Selain di bidang ekonomi, salah satu area yang juga menjadi perhatian kerjasama Indonesia-Suriname adalah bidang pengembangan pusat pelatihan diplomatik Suriname. Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan perbankan ekonomi dengan Suriname. Kita setuju untuk menfokuskan perbankan kami dalam bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan, energi, minyak, dan pembangunan syariah. Terima kasih. Terima kasih.